Intro Kalau minggu yang lalu, firman Tuhan saya beri tema, pemenang berikutnya. Ya firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, hati seorang pemenang. Coba kita lihat alkitab kita di dalam hakim-hakim pasal yang ke-10. Ya kita akan lihat satu perikub yang sangat pendek di dalam hakim-hakim pasal yang ke-10 karena hanya berisi dua ayat saudara. Kita akan lihat dua ayat ini, ayat yang pertama sama yang ke-2, hakim-hakim pasal yang ke-10. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Boa bin Dodo seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim orang Israel 23 tahun lamanya, kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Soalnya dari perikub yang pendek ini, salah satu yang Tuhan mengajarkan kepada setiap kita pagi hari ini adalah semuanya itu ada eranya, semuanya itu ada masanya. Dan bagaimana kita menjalannya, itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita tinggalkan. Soalnya Alkitab dikatakan kalimat yang pertamanya, sesudah Abimelek. Soalnya kata sesudah ini menjelaskan segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Segala sesuatu di dunia ini ada eranya. Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, pasal yang ke-9 itu mengisahkan tentang Abimelek. Abimelek ini adalah anak Gideon dari seorang gundik. Alkitab menjelaskan Gideon itu memiliki berapa orang istri. Dan dari berapa orang istrinya, dia memiliki 70 orang anak. Dan bukan hanya dari berapa istrinya, tapi dari seorang gundiknya. Dia juga memiliki seorang anak yang bernama Abimelek. Nah seolah-olah Abimelek ini mengangkat akan dirinya di Sikam untuk menjadi seorang raja. Setelah dia mengangkat dirinya menjadi raja di Sikam, menggantikan akan Gideon ayahnya yang meninggal. Dia kumpulkan akan pereman-pereman, saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bunuh akan semua, saudara-saudara yang berjumlah 70 anak Gideon. Dikatakan di satu batu, di atas batu dikatakan yang ada di ofra. Nah saudara, Alkitab juga mencatat kepemimpinan Gideon apa Abimelek terhadap orang Israel itu cukup pendek. Tiga tahun dia memerintah. Dan tiga tahun dia memerintah orang Israel dengan tangan besi, dengan kekerasan. Banyak orang Israel terbunuh pada masa kepemimpinannya. Sampai akhirnya ketika salah satu orang perempuan di Sikam, dari atas dia jatuhkan batu kilangan. Dan itu menimpa akan kepala Abimelek. Dan Alkitab berkata, Abimelek itu meninggal. Dan Tuhan kemudian menunjuk tolak menjadi hakim atas Israel. Saudara, setiap orang kita tidak akan pernah bisa memilih akan kelahiran kita. Tetapi setiap kita, kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi akan kehidupan ini. Serta bagaimana kita mengambil akan langkah di dalam hidup ini. Saya bersyukur bersama-sama dengan anak saya yang bernama Joyce tadi malam. Saya bisa melayani akan AOK teens bersama dengan Joyce. Saya bersyukur, berterima kasih buat orang tua yang menerima apa, mereka yang hadir. Malam hari itu saya melihat begitu indah bagaimana Tuhan memulihkan hubungan antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Soalnya setiap kita itu tidak pernah bisa memilih akan kelahiran kita. Tetapi kita harus mengucap syukur dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan dari situ kita mengambil sebuah sikap bagaimana menyikapi kehidupan, mengambil langkah dengan tepat di dalam hidup ini. Soalnya Abimelek ini pernah hidup di masa yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Dia oleh saudara-saudara tirinya, bukan hanya dia dilupakan, disingkirkan. Dia dihina, dia diecek. Karena kelahirannya. Dan itu mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan di dalam kehidupannya. Tapi bukan hanya Abimelek itu pernah ada dalam satu masa kehidupan yang sulit di dalam kehidupannya. Di kitare, diwarnai kekecewaan demi kekecewaan. Abimelek ini juga pernah hidup di dalam masa keberhasilan dia capai. Ada banyak orang itu bisa mencapai keberhasilan dengan banyak cara. Saudara, kekecewaan yang ada di dalam hidup Abimelek itu tidak pernah bisa terselesaikan. Dia membangun langkah demi langkah dalam perjalanan kehidupannya. Dia ingin mencapai keberhasilan di dalam kehidupannya. Tapi kekecewaan demi kekecewaan tidak pernah terselesaikan dalam hidupnya ujungnya. Membawa dia untuk dia mengalami kegagalan. Menjalani kehidupan dengan baik. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita sebelum Tuhan itu bawa setiap kita dan Tuhan. Bangun kehidupan kita lebih jauh. Yang menjadi pertanyaan penting. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Apa yang kita hasilkan di era kehidupan kita hari ini? Yang bisa menjawab pertanyaannya adalah setiap Anda semua. Anda dan saya menjawab pertanyaan ini. Anda tidak perlu untuk Anda ungkapkan tapi Anda harus jawab. Apa yang kita kerjakan dan hasilkan di era kita? Saudara, kecewa ini adalah perasaan yang pasti dialami oleh semua orang. Kecewa itu adalah perasaan yang dialami. Yang dirasakan oleh semua orang. Setiap manusia yang masih mempunyai perasaan. Setiap orang yang masih membangun hubungan dengan orang lain pasti kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Karena kekecewaan itu sesuatu yang bersifat umum. Tapi sekalipun bersifat umum, perasaan kecewa ini tidak baik kalau kita pendam. Karena itu akan menjadi beban yang berat di hati dan pikiran kita. Bahkan itu bisa berkembang menjadi kebencian, menjadi dendam. Dan tentunya kalau sudah pada tahap itu, itu akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Yang dampaknya bukan hanya merugikan diri kita sendiri. Tapi merugikan dan menghancurkan kehidupan. Begitu banyak orang menghancurkan kehidupan masa depan kita dan orang-orang yang kita kasih. Alkitab mencatat tentang kehidupan Abimele. Abimele gagal mengelolakan hatinya yang dikuasai kekecewaan. Bahkan kekecewaan itu akhirnya menjadi duri yang menggores luka di hatinya. Dan itu berakhir membuatnya menjadi seorang yang menghadirkan kematian atas kehidupan. Saya tahu bahwa Tuhan itu panggil setiap kita, bukan hanya hari ini, dia berikan kehidupan bagi setiap kita. Tapi melalui hidupmu, kehidupan itu akan mengalir. Kehidupan itu akan memulihkan, menyegarkan kehidupan, bukan hanya kehidupan anda, tapi kehidupan sekitar. Kehidupan dimana hari ini Tuhan tempatkan anda, katakan amin. Coba lihat terlebih dahulu Amsa pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan itu perintahkan kepada setiap kita, untuk kita menjaga hati kita, bukan hanya sekedar menjaga hati kita. Tapi dikatakan dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang sehat itu akan terpancar dari hati yang sehat. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, hal yang sama. Kepemimpinan yang sehat, itu dimulai dilahirkan ada dari hati yang sehat. Itu sebabnya Firman Tuhan menekankan betapa pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Pentingnya kita ini mewaspadai apa yang akan menyusup masuk di dalam hati kita. Saya berikan sebuah ilustrasi, yang untuk membuat kita itu mengerti betapa pentingnya menjaga hati ini. Kalau Anda punya sebidang tanah, mungkin di depan rumah Anda, atau di samping Anda, atau di belakang rumah Anda, atau lebih kalau tanah itu besar. Tentunya kita ingin menanami bidang tanah ini dengan tanaman yang bisa berguna. Tanaman yang bisa kita konsumsi atau tanaman yang bisa menyehatkan kita. Maka satu hal tentunya ketika kita ingin melihat dan kita menuai akan apa yang kita tanam, itu mendatangkan sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita, kita ini harus waspada. Terhadap segala sesuatu yang bisa merusak, akan tanaman tersebut merusak kebun kita. Termasuk hewan-hewan yang merusak tanaman. Seperti apa? Tikus tanah, belalang, apalagi kelincis, apalagi tupai, atau rubah. Kalau tanah kita ada di satu tempat, persawan, atau di samping begitu banyak tanaman kebun-kebun yang lain biasanya seringkali ada. Nah sekalipun binatang-binatang, hewan-hewan yang tadi saya sebutkan, itu adalah hewan-hewan yang secara umum itu tidak membahayakan atau berbahaya, karena ukurannya pun terbilang kecil, saudara. Tetapi jangan pernah biarkan hewan-hewan ini, mereka itu ada di sana. Karena dampak kerusahaan yang akan ditimbulkan melalui kehadiran mereka itu akan begitu parah. Nah apabila hati kita dikaitkan dengan ilustrasi tadi kebun, atau kebun ini dikaitkan dengan hati kita di mana Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada, jangan pernah renehkan, dan biarkan kekecewaan demi kekecewaan itu datang. Dan tinggal di hatimu, sekalipun itu sesuatu yang bersifat umum. Sebab dampak kerusahaannya itu akan begitu hebat. Yang harus kita lakukan, tentunya sama seperti kalau ini berbicara tentang kebun ilustrasi saya tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita ini akan membuat memasang pagar, demikian juga hati kita. Kita akan memasang kebenaran, demi kebenaran kita pasang sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kita izinkan masuk, mana yang tidak. Dan kita akan mengisi kebun atau hati kita dengan benih-benih Firman Tuhan. Kita rawat dengan baik, sebagaimana hari ini kita datang ke tempat ini. Kita rindu izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita merawat akan Firman Tuhan itu tujuannya apa? Supaya benih Firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Sehingga buahnya itu bermanfaat bukan hanya bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan, Tapi Pak, kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupku itu datang begitu silih berganti, begitu banyak begitu rupa. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya hal yang menarik sekali Alkitab kita menjelaskan. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kekecewaan demi kekecewaan itu masuk di dalam hati kita. Kita bisa belajar dari satu pribadi yang bernama Yesus. Yesus pernah ada di satu tempat, yaitu hari ini kita hidup di dunia ini. Tempat di mana dunia ini penuh dengan kekecewaan. Nah saudara, ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus mengalami akan apa yang kita alami. Yesus juga mengalami yang namanya dikecewakan. Dia mengalami juga yang namanya kecewa dan hal yang indah kita mencatat dalam kehidupan akan Yesus. Ketika Yesus dikecewakan, ketika Yesus kecewa. Dia mengkomunikasikan, dia mengekspresikan rasa kecewanya secara apa adanya. Yesus tidak menyimpan akan kekecewaan tersebut, dia tidak pendam kekecewaan di hatinya. Melainkan dia ungkapkan dengan kata-kata. Kalau Yesus yang adalah pribadi di mana benih dosa tidak ada dalam hidupnya. Dia tidak simpan kekecewaan. Kita yang di mana kita berkata semua manusia jatuh dalam dosa. Berarti kehidupan kita, kualitas, kekuatan kita itu downgrade. Jauh sudah sangat berbatas. Kita itu seringkali justru kita menyimpan kekecewaan. Kita pendam kekecewaan. Saudara, kita lihat. Alkitab mencatat bagaimana Yesus dikecewakan, bagaimana respon, reaksi dia ketika dia kecewa. Dia dikecewakan oleh salah satu muridnya. Alkitab mencatat dari dua belas muridnya, salah satu muridnya mengecewakan dia. Begitu luar biasa, menjual dia. Murid ini bernama Judas Iscariot. Apa yang Yesus lakukan? Dia ekspresikan. Dia komunikasikan kekecewaannya. Sebelum malam perjamuan kudus bersama-sama dengan malam perjamuan. Makan roti tidak beragi sebelum pasca, saudara. Bersama-sama di hadapan murid-muridnya Yesus berkata seperti ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya. Bukan aku ya Rabbi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dua mati 26. Yesus ekspresikan, ungkapkan kekecewaannya. Dia tidak berbantah-bantahan, dia tidak berdebat. Dia tahu itu harus diekspresikan. Dia tidak simpan. Tapi dia tidak berdebat. Laki yang lain. Sebenarnya 12 murid yang dia berikan investasikan hidupnya, waktunya. Bersama dengan 12 murid. Ada tiga murid yang selalu bersama dengan dia. Lebih daripada murid yang lain. Salah satunya Petrus. Petrus seorang yang berkata, guru kalau engkau mati, aku siap berikan hidupku. Di masa-masa yang tidak mudah, Yesus tahu ke depan akan apa yang dia terjadi. Dia butuh support. Tapi orang yang paling dekat dengan dia mengkhianati diri hanya karena seorang wanita. Perempuan yang berkata, bukankah engkau salah satu daripadanya. Apa yang Yesus lakukan? Dia ekspresikan. Dia komunikasikan. Dia berkata. Seperti ini. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus. Dengar, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ketika dia tahu waktunya sudah dekat. Dia secara manusia, dia takut, dia gentar, dia bergumul, dia berdoa di taman Gethsemane. Bahkan Alkitab berkata dalam pergumulannya sampai keringatnya itu menaitas-naitas seperti darah. Pori-porinya itu mengeluarkan keringat bercampur dengan darah. Betapa dia bergumul. Seorang pernah mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Anda akan berharap orang-orang yang ada kasih yang Anda berikan hidup Anda, waktu Anda buat mereka. Adalah orang-orang yang bersama dengan Anda. Memberikan motivasi kekuatan. Yesus sangat membutuhkan itu. Tapi apa yang dia dapatkan? Kekecewaan dia ungkapkan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Di saat-saat yang tidak mudah bagi dia. Orang sekitarnya yang dimana Yesus investasikan waktunya. Bersama dengan mereka membangun mereka. Mereka hanya berpikir melihat kebutuhan mereka. Tidak ada sedikitpun kepedulian. Anda pernah mengalami kekecewaan? Dikecewakan seperti itu. Yesus mengkomunikasikannya. Dia tidak simpan. Dia tidak pendam. Dari sini kita belajar. Betapa pentingnya membangun keterbukaan komunikasi. Dalam sebuah hubungan yang sehat. Keluarga terlebih. Sebenarnya kekecewaan demi kekecewaan yang dipendam. Itu akan menimbulkan, mendatangkan luka di hati. Salah satu tanda bahwa seorang gagal untuk dia mengkomunikasikan. Dan kekecewaan untuk dia pendam. Itu adalah orang tersebut mengalami namanya luka batin. Luka hati. Dan orang yang seperti ini, dia sangat sensitif terhadap perkataan, tindakan orang lain. Orang ini akan menjadi orang yang sangat mudah tersinggung. Orang yang seperti ini, dia sangat sulit untuk dia bergaul dengan orang lain dan menerima keberadaan orang lain. Saudara, Anda lihat saja. Kalau orang hari ini mengalami luka di tubuh, Anda ada luka. Anda akan sangat sulit untuk ada di kumpulan orang lain. Bergerak dengan bebas. Kenapa? Karena kegesek sedikit itu sakitnya. Itu begitu luar biasa. Kita akan menjadi orang yang jauh lebih mudah menarik diri dan menutup. Tersebuah hubungan. Kita tidak nyaman karena kita luka. Kegesek sedikit saja, itu sangat-sangat sakit. Nah saudara, ketika seseorang dilukai, ada ketiga kecenderungan yang seringkali terjadi. Yang pertama saudara, dia akan mengambil sikap meredam rasa sakitnya dengan cara tertentu. Mencari pelarian, pelampiasan itu sebuahnya. Kenapa? Kita lihat. Ada orang-orang yang hari ini, mereka mengikatkan diri mereka dengan obat-obat telara. Kenapa? Kenapa ada orang yang hari ini terikat dengan kekerasan untuk membuktikan sebuah pembuktian. Tercebak dalam sebuah pergaulan bebas. Tercebak dalam pornografi untuk menutup. Dan hidup di dalam sebuah kesalahan yang menghancurkan akan hidupnya. Yang kedua saudara, dia akan balas dengan kemarahan yang besar. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau tambah sekali, aku akan tambah tujuh kali. Yang ketiga, dia akan membiarkan pengalaman kekecewaan, luka batin, luka hati yang dia alami. Menjadi trauma dan itu menghancurkan kehidupannya. Bukan hanya fisiknya, hubungan seluruh sendi-sendilin kehidupannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kesembuhan? Dari luka atau luka batin. Hal yang indah, hal yang luar biasa. Yesus itu menjadi jawaban. Dia dikecewakan, dia mengalami kecewaan. Dan dia datang, dia buat sebuah jalan. Saudara, ada empat hal yang harus. Kita lakukan untuk kita mengalami kesembuhan dari luka, luka batin. Saudara, ini bukan sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang umum. Tapi cara kita menyikapi kekecewaan, untuk jangan sampai kita masuk pada satu bagian. Itu mengalami luka batin itu penting. Tapi ketika kita mengalami luka hati, maka kita harus mengalami kesembuhan. Soalnya yang pertama, kita ini harus mengidentifikasi. Anda tidak akan pernah sembuh kalau Anda tidak tahu penyebabnya. Apa yang menyebabkan Anda luka? Karena itu merupakan jalan awal untuk Anda mengalami kesembuhan daripada luka yang ada. Luka hati itu ada kadarnya, ada dangkal, ada yang dalam, ada yang sangat dalam. Tapi pertama Anda harus mengidentifikasi, harus Anda tahu kenapa Anda terluka. Yang kedua, saudara, sadari. Kenapa? Karena kita perlu menyadari bahwa mengelola luka, hati yang luka, itu haruslah dimulai daripada sebuah kesadaran. Bahwa kita ini manusia yang tidak pernah bisa menyembuhkan luka yang ada dalam kehidupan kita. Firman telah berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Telah hilang kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita ini harus datang, menyerah kepada sang penyembuh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dimana pilur-pilurnya sembuhkan kepada setiap kita. Dia menanggung akan luka-luka manusia. Luka-luka setiap kita di tubuhnya, di kayu salib. Dan itu memulihkan setiap kita ketika kita datang kepada dia. Dan yang keempat, Anda harus melepaskan pengampunan. Dimulai mengidentifikasi, Anda tahu akarnya. Pengampunanlah, itu yang akan mendatangkan kasih karunia. Pengampunan Kristus bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki pengampunan. Karena kita sudah diampuni. Kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Amin. Sudah kita lihat, bagaimana Alkitab berbicara tentang Abimelec. Abimelec gagal. Di era kehidupannya. Untuk dia menang. Terhadap kekecewaan yang mendatangkan luka dalam hidupnya. Nah kita akan lihat pribadi yang berikutnya. Kembali kepada Akem-Akem 10. Ayat yang pertama tadi. Dikatakan sesudah Abimelec. Bangkitlah tolap, bin pua, bin dodo. Seorang isakar. Soalnya dikatakan sesudah Abimelec. Saudara, setiap kita ini adalah ciptaan yang baru. Apapun latar belakangmu. Apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Itu adalah masa lalumu. Setiap kita ini hari ini adalah ciptaan yang baru. Itu sebabnya jadilah pribadi yang berbeda. Dikatakan seperti ini. Sesudah Abimelec. Bangkitlah tolah bin pua, bin dodo. Seorang isakar. Saudara, hari ini bagi setiap kita-kita ini harus bangkit. Bangkitlah, tidak peduli. Saudara berkata. Latar belakangku begitu buram. Aku ini orang kecil. Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda hari ini sadar. Anda tahu. Anda temukan destiny. Kristus dalam kehidupanmu. Takdirmu di dalam Kristus. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Dan Anda bangkit. Bukan hanya sekedar kita punya identitas. Orang percaya Tuhan. Tapi kita hidup dengan masa lalu. Masih hidup di masa lalu. Tapi hari ini bangkit. Maka engkau akan buat perubahan dalam hidupmu. Engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Itu dipercayakan dan terjadi melalui kehidupanmu. Katakan amin. Alkitab berkata bangkitlah pua, bangkitlah tolah, bin pua, bin dodo seorang isakar. Soalnya ini bukan nama. Nama orang ini itu singkat tolah. Tapi alkitab mencadat tolah, bin pua, bin dodo seorang isakar. Kenapa saudara? Karena ini bukan nama yang terkenal. Sangking tidak terkenalnya alkitab itu mencadatnya. Tolah bin pua. Bin pua itu artinya tolah anaknya pua. Ketika orang berkata itu loh tolah, orang berkata siapa si tolah. Orang enggak tahu karena ini nama yang tidak dikenal, enggak familiar. Anda hari ini mungkin dengan nama tolah ini baru kali ini. Itu sebabnya sangat, saya belum pernah baptis orang dan orang berkata, Pak nama baptis saya tolah. Mungkin ada yang mau jadi buah sulung yang belum baptis. Nama baptis anda tolah. Orang berkata tolah, orang enggak kenal. Tolah siapa? Lalu orang berkata itu loh tolah anaknya Pak Puah. Ayahnya itu digeret, masih orang belum tahu tolah anaknya Pak Puah siapa ya. Karena sudah bapaknya ditarik masuk, orang tetap enggak kenal. Orang menarik kakeknya itu loh tolah bin pua, anaknya Pak Puah, cucuknya siapa? Dodo. Sekalipun bapaknya kakeknya sudah ditarik, orang masih berkata siapa ya. Sampai akhirnya sukunya itu disebutkan. Itu loh tolah anaknya Pak Puah, cucuknya Dodo. Dari suku Ishakar baru orang berkata, Wow itu toh. Ini orang yang sangat tidak terkenal. Saudara hari ini, ketika engkau berkata, Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini engkau tahu disini dalam krisis. Dan hari ini engkau bangkit. Engkau akan lihat sebuah perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Engkau akan buat perkara-perkara yang besar. Dan Alkitab berkata, dikatakan tolah ini bangkit. Kenapa dia bangkit? Dikatakan tolah ini bangkit untuk menyelamatkan orang Israel. Wow. Tolah itu bangkit bukan karena alasan pribadi. Tolah itu bangkit ketika dia melihat akan kehancuran bangsanya. Tolah bangkit ketika dia melihat akan kehancuran sekelilingnya. Dan orang yang bukan siapa-siapa. Orang yang kecil, orang yang tidak dikenal, orang yang dilupakan begitu banyak orang. Tentunya ini bukan karena seseorang. Yang dalam hidupnya memiliki begitu banyak talenta. Orang yang cakep. Tapi ketika dia melihat akan kehancuran bangsanya, kehancuran sekelilingnya. Dan dia melihat semua orang berpangku tangan. Dia melihat kehancuran bangsanya. Dia melihat kehancuran akan keluarga-keluarga keakibat daripada era sebelumnya. Dia melihat orang-orang yang dia melihat sebagai pandang orang-orang yang mampu yang seharusnya bangkit memimpin. Bangkit berbuat sesuatu, semuanya berpangku tangan. Orang ini bangkit. Saudara, hari ini kalau Tuhan melihat siapapun engkau. Mungkin hari ini orang tidak memandang anda. Tapi ketika hari ini Tuhan melihat orang yang hari ini bangkit. Karena dia melihat ada kepedulian dalam dirinya. Dia bangkit. Karena dia tidak rela. Untuk pekerjaan Tuhan terpengkalai. Maka Tuhan berkata, Aku akan pakai engkau. Aku perangkapi engkau. Aku berkati engkau. Saudara, banyak orang hari ini mereka berpangku tangan. Tapi mereka akan bangkit ketika mereka melihat kebutuhan akan dirinya. Saudara, hari ini saya berdoa buat setiap cemaat Tuhan tempat ini. Bangkit. Mulai bangkit bagi keluarga. Ambil setiap peran bagi keluarga. Kalau hari ini kita berbicara tentang keluarga kita tarik lebih besar dalam kumpulan tubuh krisis tempat ini sebagai keluarga. Saudara, saudara, hari ini bangkit. Jadilah anggota keluarga di tempat ini untuk Anda berfungsi. Kalau kemarin kita berbicara tentang pemenang berikutnya. Saya tunjukkan tabel. Ada pekerjaan besar menantin dan dibutuhkan 210 orang untuk ada di setiap departemen. Demi departemen dimulai dari asir dan semuanya. Departemen yang ada di tempat ini. Dan mungkin Anda berkata, biar orang itu, orang itu yang punya keahlian, orang itu yang lebih pantas. Hari ini, letakkan itu semua. Tapi terlebih kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, aku ini punya banyak talenta. Aku ini bisa ini. Aku tahu seharusnya itu akan jadi lebih baik kalau seperti ini atau seperti ini. Tapi Anda berpangku tangan ketika Tola lihat itu semua kehancuran. Pada bangsanya, keadaan di sekelilingnya. Dan semuanya berpangku tangan, dia bangkit. Saya berdoa saudara, biar setiap kita harintau. Buat Tuhan yang berpekara dengan setiap kita. Kita ambil keputusan untuk kita bangkit. Saudara, Tola ini, arti harafiahnya, itu adalah Tola itu artinya dalam bahasa Ibrani. Itu adalah ulat kirmisi saudara. Tola ini adalah satu jenis ulat yang menghasilkan cairan warna merah kirmisi ketika ditekan, ketika tergencet. Nah cairan ini, itu adalah pewarna daripada kain ungu. Kain ungu itu merupakan warna, kain warna ungu ini kain kebesaran yang selalu digunakan, ada di setiap kerajaan. Baik sebagai hiasan, sebagai penyekat, maupun warna yang dipakai oleh raja-raja sebagai lambang kebesaran. Nah saudara, jika anda hari ini seperti Tola, sekalipun anda ini bukan siapa-siapa, tapi ketika engkau mau bangkit dalam destiny-mu, dan engkau mau dibentuk oleh Tuhan apapun latar belakang, selalu di dalam krisis itu ada jawaban. Maka hidupmu itu akan mewarnai sekitarmu. Hidupmu itu akan berarti begitu banyak orang. Setiap kali anda ditekan oleh apapun juga, ditekan oleh orang di sekelilingmu, anda ditekan oleh keadaan, oleh tantangan, anda mengalami gencetan oleh kesulitan, kondisi yang ada. Bahkan ketika engkau disalah mengerti, engkau disakiti, justru hidupmu itu akan mewarnai sekitarmu. Yang keluar dari hidupmu itu bukan amarah, cacimaki. Yang keluar dari hidupmu, dari hatimu mengalir keluar, itu bukan kepakitan, tapi warna kerajaan surga. Kasih, kata-kata pengampunan, kata-kata yang memberkati. Saudara, tekanan, himpitan, masalah, kondisi keadaan kehidupan, seharusnya, menunjukkan, siapa kita sesungguhnya. Destiny kita di dalam Kristus. Karena itu seharusnya menjelaskan, kondisi akan hati kita. Karena itulah yang di dalam, yang akan memancar keluar. Saya berdoa, saudara, bahwa setiap kita hari ini, setiap kali kita datang ibadah seperti ini, merupakan kesukaan, satu kesempatan untuk kita itu. Satu lagi Tuhan, hidupku dibentuk, diperbarui. Aku mengalami yang namanya kemenangan. Dan ini orang yang luar biasa, satu lah ini, saudara. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Dan ia memerintah sebagai hakim, atas orang Israel, 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan, di Samir. Soalnya walaupun, tolak ini tidak terkenal, tapi dikatakan, dia memerintah selama 23 tahun. Kepemimpinannya diakui oleh semua orang Israel. Abi Melek. Alkitab berkata, 3 tahun. Kepemimpinannya begitu singkat, tapi mendatangkan kematian, kehancuran. Dan, sebaliknya, tolak. Kepemimpinannya, itu begitu panjang. Membawa sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Ketika saya lihat, renungkan akan firman Tuhan ini. Tolak ini contoh orang yang bekerja keras, saudara. Dia sebagai orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi liputan tentang dirinya, nyaris tidak diketahui, saudara. Dia hanya fokusnya kepada Tuhan, bagaimana hati Tuhan itu disukakan. Bagaimana rencana Tuhan itu dikenapkan dalam kehidupannya. 23 tahun dia mengabdi hanya di catat 2 ayat. Tolak ini bukan tipe orang yang mengutamakan pemberitaan. Tapi sekarang kalau kita lihat, justru kebalikannya kan. Yang kita temui pemberitaan lebih besar daripada karyanya. Apa yang Anda punya? Etsy? TikTok? Apa yang Anda isi? Anda isi cepret-cepret ketika Anda makan ini, 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 Anda cepret makanannya juga cepret. Nanti makan tempat lain juga Anda isi dengan itu. Atau Anda isi ketika Anda ada di satu tempat, sebermain, wow tempatnya bagus, menunjukkan kita pernah ada di sini, kita foto cepret, 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 cepret. Tidak ada yang salah, saudara. Itu menjelaskan bahwa kita ini bersyukur kita diberkati Tuhan. Tapi kalau apa yang itu ada dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, yang kita isi dengan hal-hal itu. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan lebih. Buat sesuatu dalam hidupmu bangkit. Melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apa yang Anda kerjakan, lakukan, itu bisa memberkati orang lain. Bahwa itu melalui gadget, saudara. Lakukan buat sesuatu. Hari ini, saudara, surga itu sedang membukakan sebuah kitab kehidupan. Dan dia, malekat surga, sedang tidak menulis dengan tinta emas. Tentang sebuah era baru dalam kehidupan kita. Ketika kita bangkit. Apa yang kita lakukan? Apa yang tidak dia catat? Adakah malekat surga hari begitu sibuk? Karena kita bangkit. Kita temukan destiny kita. Ada sebuah era yang baru yang kita kerjakan. Bukan kita bangkit karena berfokus dengan diri sendiri. Api melek. Itu adalah orang yang bangkit. Dari keterpurukan, kehancuran. Tapi dia bangkit karena dia fokusnya diri sendiri. Yang dimulai kekecewaan demi kekecewaan. Luka demi luka. Membuat dia memiliki sebuah motivasi. Aku harus bangkit. Dan kebangkitan yang seperti itu mendatangkan kehancuran. Tapi hari ini, saya berdoa. Ada orang-orang yang dibangkitkan. Karena kita menangkap rencana dan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Surah, kalau Anda lihat Alkitab berkata. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia. Lalu dikuburkan di Samir. Surah Tola ini, dia adalah orang yang dikuburkan di daerah Efraim. Ini sesuatu yang tidak lasing. Dikatakan dia dikuburkan di Samir. Samir itu adalah satu tempat yang letaknya di daerah Efraim. Dan ini bagi orang Israel tidak lasing. Kenapa? Karena Tola ini suku Isakar. Kalau orang Isakar, maka ketika dia mati, biasanya dia akan dikuburkan di tanah leluhurnya. Yaitu Isakar. Tapi Alkitab berkata, Tola ini orang Isakar, dia memerintah di Samir di daerah Efraim. 23 tahun. Dan ketika dia mati, dia dikuburkan di daerah Samir, Efraim. Artinya apa? Kalau orang yang tidak berani dicapur dari rasa nyamannya, dia akan gagal membuat perubahan. Banyak orang hari ini ingin melihat perubahan dan ingin buat perubahan. Tapi selama Anda tidak berani untuk dicapur dari rasa nyamanmu, rasa amanmu, Anda tidak akan pernah buat perubahan. Justru kita akan sedang melihat perubahan demi perubahan yang terjadi mengubah kehidupan kita. Saya berdoa saudara, hari-hari ini bangkit orang-orang yang Tuhan hendak pakai itu Anda dan saya. Amin. Hari ini bangkit. Keputusan Anda bangkit, itu akan mewarnai begitu banyak hal yang besar. Bukan di dalam kehidupan sekitar Anda. Ya itu sebabnya kenapa? Kemarin saya buat di anak-anak teens, ibadah hati Bapak dan hati anak. Saya tahu, ketika ada sebuah perubahan dalam hati anak-anak dan dalam perubahan kehidupan dalam hati anak-anak orang tua, hati anak kembali kepada Bapak, hati Bapak kembali kepada anak. Maka yang terjadi sesuatu yang besar. Tapi sebaliknya, sebagaimana firman Tuhan katakan, supaya aku jangan datang ke bumi dan kehancuran ada. Aku memukul bumi. Tapi kita lihat berkat demi berkat. Kita tahu, bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi anak-anak pun dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka rentan. Hati mereka rentan. Dan dalam perjalanan mereka, untuk mereka diperlengkapi kehidupannya, menyongsong kehidupan ke depan, alangkah indahnya ketika mereka dipersiapkan, mereka dibawa mengalami kasih Tuhan, dan mengalami pemulihan. Mereka menjadi anak Tuhan yang hormat dan kasihakan orang tuanya. Makanya kita akan melihat sebuah generasi yang ada di tempat ini, sedang dipersiapkan untuk perkara besar. Saya berdoa bukan hanya anak-anak remaja, tapi setiap kita sebagai orang tua di tempat ini. Hari ini kita harus bangkit. Amin. Saya ingin untuk setiap kita bisa main beri, kita datang kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.